Kenapa Rasul mewajibkan orang muslim menutup ilmu? Jawabannya adalah ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia Karena dengan ilmu lah sebagai wasilah kita bertakwa kepada Allah Jika kita mempunyai ilmu, kita akan bisa memimpin dunia Dan menjadi sebaik-baiknya makhluk di muka bumi Dan sebaliknya, jika kita tidak memiliki ilmu Kita akan menjadi orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa Dan pada akhirnya, kita akan menjadi orang yang hina Yang redah di antara makhluknya Allah Nauzudilaimin DPD LDII Kota Tangerang kembali menggelar acara Festival Anak Soleh atau FAS pada 16 Oktober lalu Setelah vakum selama 2 tahun lamanya karena pandemi COVID-19 Bertempat di Gedung Serbaguna Al-Furkon Cimunejaya, Kota Tangerang, Banten Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Samsudin Ia menyampaikan bahwa dalam membina karakter anak, penting untuk menerapkan nilai kesalahan yang didapatkan melalui pendidikan non-informal Kegiatan ini sebenarnya untuk mengurangi anak-anak untuk bermain yang tidak ada manfaatnya Sehingga dengan adanya lomba-lomba seperti dari tingkat SD, SMP, dan SMA Maka kecenderungan anak untuk bermain di luar sekolah yang tidak ada manfaatnya Akan tergantikan dengan kegiatan yang sangat positif ini Ini namun perlu harus kita laksanakan Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Tangerang, Muhammadiyah Menargetkan kegiatan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama para pendidik Mengenai kegiatan pembelajaran rutin yang telah dilakukan di tingkat PC dan PAC Harapan kami, tidak mulut-mulut, tapi dengan pembinaan karakter ini Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi bagian daripada anak-anak yang bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara kita Seperti itu Ketua Penggerak Pembina Dilrus DPD LDII Kota Tangerang, Ade Indra Permana menyampaikan Kegiatan yang diikuti 350 peserta itu Terdapat 20 jenis perlombaan yang sesuai dengan pembelajaran yang didapatkan anak di tingkat PC dan PAC Dengan menggaji itu diharapkan mereka akan paham agama Sehingga akan menghindari pengaruh-pengaruh dari luar yang begitu dahsyat yang melanda kita semua Sehingga mereka bisa mempunyai pemahaman yang baik terhadap agamanya sendiri Pendidikan non-formal menjadi hal penting dalam mengembangkan anak dalam bentuk yang menyenangkan dan teratur Melalui Festival Anak Soleh diharapkan dapat mendorong semangat generasi muda Agar mencintai masjid dan bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat Terima kasih telah menonton